Ada pertanyaan ya dari hamba Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz, Ustazah, apa benar darah haid itu bisa jadi makanan kaum jin? Makanya katanya wanita tidak boleh sembarang membuang bekas darah haidnya, karena maaf kebetulan saudara saya kerasukan jin dan katanya karena masalahnya dari sembarangan membuang darah haid. Mohon bantuan jawabannya Ustadz Syam, mohon izin silahkan. Masalah, masalah jin-jin asasam ya. Allah, a'udhu di kalimatillah hitamah, min syarimah, khalaqo. Jadi kita mohon keperlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari segala kejahatan makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kadang-kadang makhluk ciptaan Allah itu gak berniat jahat sebenarnya. Gak berniat jahat, makanannya itu gitu. Jadi misalnya kita apa yang namanya, kita tuh gak niat jahat sama jin. Gak niat jahat sama jin. Tapi kita gak sengaja gitu. Misalnya ada lubang-lubang kita buang air panas, habis nyeduh mie gitu kan. Langsung tiba-tiba buang air panas di lubang wastafel misalnya. Tanpa permisi ya. Tanpa permisi sih sebenarnya. Tapi kita harus tahu bahwasannya. Ada dia gitu. Ya, gak boleh kita sembarangan melakukan sesuatu. Termasuk diantaranya adalah darah ini. Maka darah ini selain daripada sesuatu yang menjadi tanggung jawab seseorang untuk membersihkannya. Karena agama itu adalah an-na-dawfah. Ya, bahkan ada ungkapan an-na-dawfah. Minil iman, kesempurnaan keimanan itu daripada kebersihan kita. Maka diantaranya adalah adabnya membersihkan. Di, maaf, di pembalutnya kita bersihkan. Di pengamannya kita bersihkan. Sebelum kita membuangnya. Karena kan gak ini juga kalau misalnya membuang sembarangan gitu ya. Karena sekarang udah banyak kok Ustaz Syam di mal-mal gitu suka disediakan plastik. Sebelum membuang. Jadi dibungkus dulu baru dibuangnya. Maka subhanallah itulah pentingnya air sebenarnya dibersihkan. Iya dibersihkan dulu ya. Betul. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama. Ya, ini berikutnya pertanyaan yang kedua dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustazah. Mohon maaf nama saya jangan disebut. Ustazah apakah benar wanita tetap bisa mendapatkan pahala? Maaf dengan mengakukan nafkah batin dengan suami. Tapi yang saya pernah dengar. Nafkah batin itu dilarang ya Ustazah ketika wanita haid. Bahkan katanya wanita gak boleh disentuh ketika haid oleh suami. Bagaimana adabnya? Nah mohon izin Ustaz Zanada silahkan. Wah Masya Allah ini pasti banyak yang bertanya nih masalah kayak gini nih ya. Baik. Makasih Kak Acah. Ustaz Syam. Ustaz maulana izin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah sudah mencantumkan dalam Al-Quran. Audzubillahiminashayatanirrojim. Fa' tazilu nisa. Artinya apa? Yaitu jauhilah wanita-wanita. Fil mahit ketika dalam keadaan haid. Jadi jauhilah wanita-wanita yang memang sedang dalam keadaan haid. Walatakrabuhunna. Jangan dekati mereka. Kenapa? Kapan boleh dekatinya? Hatta yathurna sampai mereka dalam keadaan suci. Jadi sekali lagi ketika seorang wanita yang sedang haid ini jangan didekati. Kemudian juga dijauhi. Tapi para mufasir artinya yang menafsirkan ayat. Menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ayat itu adalah larangan untuk berhubungan intim. Artinya berhubungan intim yang memang seputaran mohon maaf pusar sampai dengan lutut. Bagi perempuan yang haid jaga lutut sampai dengan pusar. Wahai laki-laki juga jangan sampai mohon maaf masuk ke dalam rakyat. Ranahnya wanita yang sedang haid. Istri yang sedang haid di antara pusar sampai dengan lutut. Jadi itu yang harus dijaga. Tapi kalau interaksi seperti mohon maaf bermesraan. Kemudian bercumbu suami istri. Yang di area di luar itu. Di area di luar pusar dan lutut. Maka diperbolehkan. Silahkan saja bahkan hukumnya halal. Sepakat para ulama. Mana sih landasannya tentu dari Sayyida Aisyah r.a. Hanah berkata ketika saya sedang haid. Baginda Rasulullah s.a.w. itu menyuruhku untuk memakai wangi-wangian. Artinya tentunya untuk memberikan aroma yang wangi pada dirinya. Untuk Rasulullah s.a.w. Dan kemudian baginda Rasul memerintahkan aku untuk menggunakan sarung. Mohon maaf. Sarung tentunya kalau kita gambarkan sarung kan dari sini. Dari pusar. Pusar sampai ke bawah. Nah ini artinya apa? Bahwasannya harus dijaga di wilayah itu. Tapi di luar itu yang ini ke atas ya silahkan lah ya. Silahkan lah itu hukumnya tentu halal. Kemudian juga baginda Rasulullah s.a.w. juga Mohon maaf, mohon maaf juga pernah melakukan Cumbu dengan istri di area yang aman. Tentunya tidak sekali lagi di antara pusar dan lutut. Jadi sekali lagi bahwa para istri tentunya tidak ada libur ketika ingin menyenangi suami. Apalagi ini masalah nafkah batin. Tapi harus dijaga rambu-rambunya. Jadi seorang istri tentu bisa kok memberikan kebahagiaan, kesenangan dan bahkan bisa mendatangkan pahala. Menyenangkan suami tentunya. Dan para suami mohon maaf, mohon maaf tentunya karena sudah ada rambu-rambu dalam syariat Islam maka jangan dilanggar. harus tetap dijalani. Syariatnya bijaklah dalam mengatasi hal semacam ini. Jadi jangan mentang-mentang halal. Istri saya kan halal. Pokoknya main langsung lampu merah dihantem aja. Oh jangan, gak boleh. Tentunya hati-hati ya. Jadi bagi kaum laki-laki mungkin bisa lebih bijak menghadapi keadaan ini. Jangan melanggar syariat. Karena sudah ada rambu-rambunya nih. Jangan berani untuk dilewati. Takutnya mohon maaf kebablasan. Jadi kesimpulannya apa? Istri bisa mendapatkan pahala dengan menyenangi suami. Silahkan bersenang-senang. Tentu syarat dan ketentuan berlaku. Womong alam biswa. Masya Allah makasih banyak usaha dan ada. Masya Allah. Masya Allah mudah-mudahan terjawab sudah ya dengan guru-guru kita ya jamaah atas pertanyaan-pertanyaannya. Nah Ustaz Syam, ini bener gak sih ada sebuah amalan yang bisa dilakukan oleh wanita haid untuk menjadi pengganti sepertiga malam. Yaitu sholat tahajud. Emang ada bener Ustaz Syam? Tapi ini Ustaz. Pak, mereka tahu di makun raih. Nah kok, menspina apa yang lo masempa aja. Menspina apa yang lo mengaji. Si tengah-tengah nairah makun raih. Waktunya itu untuk runtuk pahala. Waktunya dalam keadaan alangan. Ya, ngerus, Ustaz waseng. Kita akan melanjutkan nanti setelah ini. Ya, karena guru-guru kita lagi cerita dulu ya. Tetap di Islam itu indah jamaah-jamaah. Alhamdulillah. Lillah. Jadi, di tone apa? Sub indo by broth3rmax